Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait pengalaman kerja karyawan yang kerap mendapat pemotongan gaji dari atasannya dengan semena-mena. Pemotongan gaji ini dilakukan dengan alasan keterlambatan hingga tidak merespons pesan di WhatsApp. Lantas, sebenarnya apakah boleh atasan melakukan pemotongan gaji secara sepihak? Menurut pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tajudin Nur Effendi, pemotongan gaji secara sepihak tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Sebab, gaji merupakan hak karyawan perusahaan. Pemotongan gaji baru bisa dilakukan perusahaan jika ada kesepakatan dengan karyawan. Biasanya perjanjian itu tertuang dalam kontrak kerja karyawan. Tajudin menjelaskan, di Indonesia sendiri memang tidak ada aturan khusus yang mengatur pemotongan gaji karyawan. Namun, hal itu dapat dilakukan dengan perjanjian bersama. Kendati demikian, jika karyawan dan perusahaan tidak memiliki kesepakatan sebelumnya, pemotongan gaji tidak boleh dilakukan karena keputusan secara sepihak itu merugikan karyawan. Terima kasih telah menonton!